Convention itu tidak selalu harus best practice maksudku Karena ini kesepakatan bersama Jadi mungkin aja kita akan menemui convention yang menurut kita itu kurang baik Tapi itu sudah menjadi Oke selamat siang teman-teman semua Kita coba kembali dengan kami di Techfellow Masih bersama saya Muhammad Rebid dan teman saya Ahmad Fanyadiansyah Oke pada kesempatan kali ini kami akan membahas ya mengenai kode convention terutamanya Nah kalau sebelumnya kan kita udah di dua seri ya Udah membahas mengenai Superbiz Dan kali ini kita akan membahas mengenai kode convention Dan mengapa kode convention ini diperlukan kemudian proponsenya apa Dan ya nanti mengapa gitu ya Oke mas Fany nih yang paling pertanyaan pertama banget nih Mengapa harus kode convention itu ada gitu Oke Jadi apa dan kenapa harus ada kode convention seperti itu ya Jadi kalau kode convention sendiri seperti yang kita ketahui Jadi itu adalah apa namanya standar penulisan kode Di mana itu sudah disepakati oleh semua anggota leadnya biasanya ya Tapi kalau kita di project nah ini kadang dynamic Bisa beda lagi ya Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa namanya klien kadang atau kita bisa purpose sendiri Nah terus kenapa harus ada gitu Kenapa harus ada Kenapa harus ada Karena sudut pandang atau pola pikir manusia itu gak sama Oke Jadi tiap orang mempunyai masing-masing style yang berbeda Masing-masing cara penulisan yang kadang ada yang suka yang simple kadang suka yang panjang Nah jadi mengapa ya karena kode ini akan dimaintain secara bersama oleh kolektif tim Jadi kalau seseorang itu sesukanya sendiri dalam menulis kode itu bisa dipastikan Tim lain itu juga anggota tim lain maksudnya itu juga akan kesusahan nanti dalam Memaintain membaca memahami kode ya melanjutkan maintain jangka panjangnya dan sebagainya Ini dari segi penulisan biasanya Jadi ini cukup penting cuma harus dipahami ini sesuatu yang disepakati di tim Bukan apa namanya Keseorangan ya Jadi harus melalui proses diskusi proses Nanti biasanya terjadi paling banyak itu diproses review Nah apakah dalam misalkan tim lead gitu ya untuk menentukan sebuah kode convention yang disepakati Apakah ada referensinya gitu mengacu ke apa misalnya Kita punya banyak prinsip engineering ya dalam penulisan kode yang paling sering kita ada dry ada KISS gitu Terus ada yakni dan sebagainya Itu bisa digunakan acuan utama dalam penulisan kode Tapi kita juga ada beberapa layar kode arsitektur yang sering kita gunakan itu biasanya clean arsitektur Tapi pada intinya itu ya tetap berkembang Jadi kadang kita merasa clean arsitektur itu terlalu over untuk sebuah task yang kecil Jadi ini bisa bisa apa namanya ya bisa jadi pedang bermata dua ya Di satu sisi kita bisa apa namanya manage lebih baik Di satu sisi kita bisa over kalau itu tidak digunakan pada tempatnya Jadi pemilihannya ini agak-agak ini agak dinamik Berarti harus disesuaikan Ya disesuaikan dengan apa yang mau kita kerjakan Skopnya sampai seperti apa arsitektur ada itu Ada lagi yang paling penting sebenarnya adalah Ya kalau disini ya yang ku tangkep Ini yang terpenting itu adalah pemisahan antara logik sebenarnya Logik dan kalau di FE tampilan biasanya Atau kalau di backend itu logik data dan transport biasanya Jadi kita tidak strik pada penggunaan yang seperti apa namanya clean arsitektur Bahkan kalau sampai ke hexagonal dan sebagainya Ya karena ya dulu kisnya seperti itu Oke nah tadi kan kita udah ya bicara mengenai kenapa harus ada kayak gitu ya Dan sedikit peraunya lah kayak gitu Nah kita coba beralih ke sisi konsen ya kira-kira semisal nih dalam sebuah project gitu Tidak menggunakan ataupun tidak ada kesepakatan dalam sebuah code convention Nah kira-kira apa yang bakal kemungkinan terjadi gitu Ya yang paling jelas adalah di sisi maintenance Jadi nomor satu adalah ketika seseorang di onboard ke project tersebut Atau seseorang itu dari ingin melakukan fixing ataupun optimize Oke Itu akan terjadi kesusahan Karena seperti yang dijelaskan tadi contoh kita pakai repository pattern Oke Nah jadi di repository pattern ini yang satu dia benar-benar pakai repository Ada di modul lain dia langsung dari controller itu ke database contohnya Ataupun kode yang berulang-ulang ataupun handle logic yang apa namanya terlalu verbose Jadi yang bisa simple dipanjang-panjangkan terus perulangan lagi dan macam-macam Nah berarti artinya disini tuh sebenarnya perang seorang tech leader sangat-sangat penting ya disini Karena memang dia selain juga memastikan gitu kode yang terdeliver juga sudah sesuai Kemudian ketika mungkin anggota tim lain itu melakukan perubahan Artinya dia harus memastikan bahwa kode yang di push itu atau yang di merge ke main sudah sesuai gitu ya Ya jelas jadi itu terjadi yang aku jelaskan tadi dimingat mekanisme pull request sebenarnya Kenapa pull request itu menjadi penting bahkan pull request pun juga ada convention nya Jadi kalau tanpa convention pun seseorang reviewer itu akan susah Jadi tiba-tiba ada fixing bug product gitu Pull request nya ya branch nya ya sama fix slash product gitu Tapi kita nggak tahu ini sebenarnya ngapain disini Jadi kalau di refactory itu pull request nya itu kita ya pertama harus ada deskripsi Oke Nomor dua adalah fitur yang di cover Jadi perubahan yang di cover ini apa aja Di tempat mana aja dan progress nya Karena pull request itu kadang Kalau kita kan selalu harus ada pull request setiap harinya Jadi mungkin aja kita cover 4 perubahan Perubahan yang tiga selesai yang satu masih 20% Jadi itu bisa menjadi apa informasi untuk reviewer bagian ini belum sempurna Terus penjelasan tentang flow biasanya Yang terakhir yang paling penting dan required ini adalah evidence Boleh screenshot boleh video boleh sample CURL plus sample respon nya Nah seperti itu juga boleh Cuma ya itu itu sesuatu yang kita udah set seperti itu Jangan sampai tidak dilakukan Karena nanti ya sulitan juga yang review Ya pasti itu jelas Ya terus ya setelah itu di dalamnya baru itu ngelakukan review terhadap kode Biasanya kalau di code Di kode kita ya pertama code convention yang paling diperhatikan Gimana variable itu dinamakan Langsung dilihat ya Ya langsung dilihat Karena ada biasanya kita pakai Apa namanya repository pattern tadi yang aku jelaskan Terus ternyata di convention nya nggak ada Ya kalau di maksudnya di kode-kode base kode yang ini ya proyek-proyek yang besar ya di Seperti kubernet aku nggak ngelihat disitu ada repository walaupun disitu ada DB nya Mereka pakai etcd Terus di circle CI aku lihat kodenya terus helm Macem-macem itu aku belum pernah nemui repository Cuma ya itu memang Tapi ada ya Ya memang kalau kulihat di beberapa proyek Indonesia yang terutama di Indonesia itu seperti sebuah Common Oke hal yang wajib berarti ya harus ada Wajar dan kadang sampai harus ada Oke Ya itu ya it's okay dengan pendekatan seperti itu Tapi kita kembali lagi ke Biasanya setiap bahasa pemrograman punya Ininya sendiri Style masing-masing Kalau Coba kita Noding ke Erlang contohnya Disana dia convention nya cuma satu Dia pakai OTP namanya Nggak ada lagi tuh kayak repository dan sebagainya itu kok Seperti itu Jadi setiap bahasa memang punya Ininya masing-masing Cuma kadang Ya karena Ini ya Engineer itu kadang Berpindah dari satu ke satu lain itu mereka Masih Apa Nyaman dengan yang sebelumnya Terus terbawa Terus harus biasanya itu dipaksakan Kita harus menggunakan Apa namanya Hal-hal tersebut yang di Bahasa sebelumnya Dipaksakan ke bahasa yang baru Dan sebagainya Kadang memang ada kesalahan Bukan kesalahan ya Ya kurang tepat lah seperti itu Dan kurang Yang paling bahaya lagi adalah Kurang tepat implementasi Jadi kalau kita ngomong seperti Clean architecture Kalau kita lihat layer nya Sebenernya layer terpenting itu Bukan harus ada repository Bahkan kalau repository itu nggak ada di clean architecture Kalau kalian Kalau kita lihat di websitenya Di diagramnya itu nggak ada yang namanya repository Adanya cuma domain disitu Terus di atasnya ada serve Apa ya Lupa use case Kalau nggak salah Terus baru yang Layar luarnya itu ada 4 atau 3 Aku lupa Cuma disitu nggak ada repository Tapi sebenernya Tujuan dari clean architecture sendiri itu adalah Memanage Memisahkan layer Dan Menentukan priority sebenernya Priority yang tertinggi kalau kita lihat itu Jadi kalau Clean architecture kan Diagramnya biasanya Lingkaran gitu ya Lingkaran terus Ada yang ke dalam gitu ya Nah layer di dalam Ini adalah layer yang paling Tinggi Prioritinya Top level layer kalau kita sebut Dan disini tuh jelas itu data Jadi Jadi Perancangan data berarti Atau Apa namanya Desain datanya ini Lebih penting Daripada Penulisan Layernya Sebenernya Jadi ada orang Kadang ada beberapa tim Atau beberapa Project ini Yang salah mengartikan Clean itu Sebagai convention Oke ya Jadi Convention nya benar Itu harus ada repository Bukan repository ya Pemisahan antara ini Cuma Datanya Kacau Datanya itu tidak memiliki domain Relation nya Gak jelas Oke Ada yang Gak sesuai Konteksnya Datanya Dan sebagainya Nah tapi Tapi ada juga Apa namanya Tapi Datanya itu hancur Tapi biasanya itu Untuk penggunaan Oh ini harus ada Use case Ini lebih Lebih apa namanya Lebih Diperhatikan Daripada Core nya Nah ini ada Ada beberapa Kesalahan Seperti itu Jadi yang kurang tepat Sebenernya Karena Ya tadi Basic nya Sebenernya Kita harus cari tahu dulu Tujuan kenapa Kita milih convention Ini Apa namanya Arsitektur ini Seperti apa Oke Ya Itu ya Teman-teman Mengenai Code convention Dan itu memang sangat penting Yang dilakukan Karena kalau Semisal Kita sudah menepakati Secara bersama-sama Convention yang Dipakai Dalam sebuah Project Ya artinya Kita sebagai Software engineer Harus Apa ya Ketika muda Harus menyesuaikan Dengan hal itu Karena kalau Misalkan kita Seenaknya sendiri itu Satu project bisa Terhambat Karena Proses review jadi lebih Panjang Kemudian Itu juga bisa menimbulkan Technical tips Sebenernya Dan Itu juga Yang seharusnya Bisa kita hindari Kalau Misalkan kita Bisa menyesuaikan Dengan Hal yang mudah disepakati Ya oke Tambahan lagi Ibu Jadi Convention itu Tidak selalu harus Best practice Maksudku Karena ini kesepakatan bersama Jadi Mungkin aja kita akan Menemukan convention Yang Menurut kita itu Kurang baik Tapi itu Menjadi convention Tapi itu tetap harus Dilakukan Dan Diikuti Maksudku Jadi kita gak bisa Merubah Menurut kita ini kurang baik Terus kita langsung Merubah convention Itu tidak bisa Jadi Kalau kita di development Nah Kita ada namanya Scrum Biasanya pakai agile Mungkin kita akan bahas Episode selanjutnya Mungkin Di situ kita ada Namanya mekanisme Retro untuk Evaluasi Termasuk tentang Convention dari Jadi kesepakatan itu Yang harus dicak Garis bawah ini Itu Bisa jadi Itu bukan best practice Tapi itu Karena itu udah Disepakati dalam Sebuah tim Itu harus tetap Diikuti Dan di Laksanakan oleh Masing-masing membernya Ya oke Itu saja Teman-teman semua Sampai jumpa kembali di Episode berikutnya Sampai jumpa Selamat menjang Sejum Top Reg pembo Tepuk 4 5 5 6 6 10 8